Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menunda putusan terhadap terdakwa Nazarudin yang sebelumnya telah mengajukan pledoi terkait harta dan aset yang disita KPK. Lewat kuasa hukumnya, Nazarudin meminta agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara dengan adil dan berharap KPK segera mengembalikan harta maupun aset yang telah disita. Terdakwa kasus suap pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang dan kasus pencucian uang Nazarudin hadir di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sekitar pukul 13 siang tadi. Saat sidang berlangsung, Majelis Hakim akhirnya memutuskan bahwa sidang putusan ditunda sampai hari Rabu pekan depan. Nazarudin didakwa menerima suap berupa komisi sebesar 5 sampai 7 persen dari total nilai proyek di perusahaan India Karya, Duta Geraha Indah, serta Adik Karya yang dibantu mendapatkan proyek pemerintah. Kita harapkan putusannya yang terbaik bagi klien saya, terutama keadilan terhadap barang-barang yang disita itu kembalikan barang-barang yang memang hak miliknya yang sah.